Hai Pak Edi gomong-gomong non-okali sing lupa sepeda soteng cetek Wah buang ketemu inilah sutekno yang pernah kita temu waktu bekerja menjadi petugas keamanan security ya ya bener sutek sekarang bertemu dengan posisi sebagai pelatih memang setelah pensiun dan berapa 2014 memang jadi pelatih langsung belum belum masih fokus ini bekerja terus mulai ngelatih ini mulai ngelatih itu 2018 itu sempat sempat ngelatih tapi itu kan ada apa kesibukan kerja akhirnya berhenti ngelatihnya nah kemarin pas Pak seger sutekno minta ini minta bantuan saya nggak bisa nolak akhirnya 2021-an di Simaputra bukan Indonesia muda klub tetap asal sutekno minta pertimbangan mau karena Pak seger atau karena tempat melatihnya dekat rumahnya masih teg pertama sih ini faktor pasker soalnya saya apa kurang apa banyaknya kan apa ya balas bukti lah sama Pak seger dulu Pak seger latihnya masih jadi nggak bisa nolak akhirnya bantu-bantu sama Pak seger di Simaputra tapi untuk sementara ngelatihnya belum yang punya sertifikat masih ini baru mau disekolahkan sama SSB loh lantai nya di di Gor Porsimul itu Mas Simo lapangan legendaris Porsimul yang biasanya dulu terkenal buat ini Galadesa Rukun Cup iya Trophy Rukun itu yang terkenal menanganinya nggak senior Mas Itiknya usia 12-12-2011 nggak susah Mas Itiknya ngelatih usia segitu anak-anak segitu ngelatih susah-susah gampang Mas karena anak segitu jadi masih ya ada yang kuion ada yang serius jadi ya butuh-butuh kesabaran jadi ya hitung-hitung buat inilah nyawa nularkan ilmu untuk anak-anak jamnya ngelatih jam berapa Mas Itiknya kalau untuk hari Rabu sama Jumat itu sore kalau hari Minggu pagi nggak benturan dengan jam kerja Mas Itik kalau untuk jam kerja bisa diatur nanti bisa diatur nanti kalau waktunya jam kerjanya Mas Itik jam biasanya sip-sipan sih Mas ada yang malam ada pagi ada yang siang tapi kalau memang berbenturan itu saya bisa minta tolong ngelatih sama temen untuk ganti kerjanya bisa diganti nanti bisa fleksibel lah Alhamdulillah temen-temen juga support untuk temen-temen apa kerja sudah tadi bisa diatur untuk waktunya angkatannya Mas Itik yang sudah jadi ngelatih sama Ranu ini Ari varianton Aulia itu sudah ini sudah ngelatih tim-tim gitu kayak Aulia kan supaya ke arah tadi sudah lama langsung latihnya bedanya mereka sudah bersertifikat punya lisensi ya Mas Itik memulai nanti kalau lisensi dari D dari D dulu cita-citanya Mas Itik hanya menangani untuk SIMO atau kalau untuk sekarang sih masih fokus sama-sama SSP dulu aja masih bisa nularkan ilmu ke anak-anak jadi nanti kalau memang kedepannya bisa nangani yang lebih tinggi ya lebih bagus banyak kan kita kan dari kecil kan hidupnya kan dibola gitu jadi kalau ninggalkan dunia bola gitu kayak susah iya jadi memang sudah dari kecil jadi susah kalau mau ninggalkan itu memang pernah dapat tawaran Mas Itik melatih kembali ke klub masa kecil Mas Itik IM Indonesia bisa mudah sempat kemarin ketemu pengurusnya sih jadi ditawari gimana sih cuma saya pikir-pikir dulu awalnya kan saya juga nggak enak sama manajemen-manajemen di SIMO Putra juga jadi biar fokus di SIMO Putra dulu aja jadi belajar dulu di belajar dulu sama Pak Seger yang senior nanti kalau memang ilmunya sudah ada lisensinya sudah ada ya nanti lihat kedepannya lagi lah tapi masih beberapa kali terlihat Mas Itik ini bermain bola dengan teman-teman seangkatan junior Mas Itiknya ya bener sering nganung beberapa kali masih bayi junior tahun berapa Mas Itik ya? 2003 enggak juara Mas Itiknya? enggak main di 16 besar main di Banyumas kalah kalah sama bersih jatin sama bersih bas tuan rumah waktu itu pelatihnya ketika itu? pelatihnya waktu itu Bang Edo Edo Mangiloni sama Pak Yusuf Moni oh itu se usaha saya banyak itu yang itu kebanyakan jadi semua Mas Itik ada Harip Arianto, ada Taufik yang Bali United, ada Aulia tentang setahun nggak masih Percibaya Mas Itiknya kan 2005 Mas Itiknya? 2005 Mas Itiknya masuk Percibaya ketika Percibaya ditangani Jackson iya bener tapi masuk di tengah musim Mas Itiknya? enggak masuk awal awal musim terus pertengahan pertengahan ikut ke Rembang pas tengah musim aja Mas Itiknya? iya ke SIR, 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 Rembang berarti nggak sempat ikut Liga Cempinasia Mas Itiknya? ikut masih daftarkan cuma nggak sempat main tapi ikut ke Thailand ya? enggak, enggak, pas itu ditinggal pas di Thailand dipinggal ditinggal di Mas Itiknya ketika wawancara dengan Mas Itik apapun topiknya pasti orang teringat tentang tackling sadisme Mas Itiknya itu menjadi kenangan yang di sepak bola Indonesia Mas Itik ya? tapi setelah itu kan sempat satu tim lagi Mas Itik ya? satu tim di Diltras ya? langsung tahun-tahun depannya sama Mas Anang sambil kita mengulang cerita masa lalu Mas Itik ketika itu Mas Itik ikut Persitara Jakarta Utara Mas Itik berposisi sebagai bekiri Mas Anang sebagai bekana dan bertemu menariknya kedua-duanya dibesarkan di klub yang sama Indonesia Muda tahun berikutnya berkumpul kembali di Diltras Mas Itik 2010 sekarang kedua-duanya juga sudah terjun sebagai pelatih Mas Itik ya? Mas Itik ya? sekarang lebih banyak bekerja menjadi tugas keamanan Mas Itik ya? di sebuah BNI ya Mas Itik ya? sekarang di BNI Kakak menghanti menghanti sebelumnya Mas Itik? dulu lama di cermih Dini yang cermih jual Mas Itik dari rumah ya? iya lumayan itu belum melatih belum dan sekarang Mas Itik juga berjualan online Mas Itik ya? iya sama membantu istri iya bener tapi emang gak ada tokonya Mas Itik online aja iya jadi ada yang pesen diambilkan Mas Itik ini kalau kita sebut apa Mas Itik? semua ada dijual tempat Mas Itik ya? iya semuanya iya mau beli kipas angin ada alat-alat rumah tangga alat-alat rumah tangga ada mau beli potong rambut mesinnya ada karena saya pernah beli ya Mas Itik ya? kualitas gak perlu diragukan beli musim sekolah jual tas sekolah Mas Itik ya? ada ada pokoknya semuanya yang penting halal ada tapi menghasilkan Mas Itik iya Mas jadi sehari itu ada tiga atau empat gitu pasti ada iya jadi lumayan lah buat ini lah bantu-bantu istri saya bertemu Mas Itik ini di lapangan Banjarsari Banjarsari mas Mas Itik mendampingi timnya SSB Simoputra mengikuti turnamen apa ini Mas Itik namanya? turnamen kadeskap kadeskap sayang membawa dua tim dua-duanya berhenti sama-sama di 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 lapan besar mas Itik dalam latih terlihat tidak meledak-ledak mas Itik ya mungkin beda dengan ketika bermain Mas Itik sama terlihat pemain bag yang paling ngotot belajar mungkin Mas Itik dari pelatih siapa yang menginspirasi Mas Itik untuk tidak meledak-ledak gitu Mas Itik keras gitu kan biasanya itu don't Mas Kabang don't biasa gitu ya untuk meningkatkan ini aja meningkatkan percaya diri jadi kasih semangat anak-anak yang dilatih Mas Itik tau Mas Itik dulu pemain Perseba ya? kebanyakan itu yang diingat pasti ini yang waktu sliding itu banyak jadi banyak yang banyak yang lihat YouTube itu pasti pasti gitu banyak yang banyak yang bilang pasti patik nanti tiru patik sliding aja patik makanya pasti itu yang diingat pasti inilah perbincangan singkat dengan nama lengkap adalah Sutekno mantan pemain Persebaya di tahun 2005 PSR Rembang 3 tahun Mitra Kukar Mitra Kukar satu musim Mas Itik di Jakarta Persitara satu musim di Balikpapan di Balikpapan di Balikpapan di Balikpapan di Balikpapan di Arema terakhir Oh di Arema habis itu cedera terakhir klubnya berarti Arema Mas Tegih ya Bruneo Oh sudah nggak cedera habis cedera itu dari Arema cedera habis itu ke Bruneo ketika itu usia 28 pensiun mas Tegih uang 30 lebih masih hampir 30 32an dan sekarang mulai kembali ke lapangan hijau menjadi pelatih anak-anak semoga sukses ini masih terima kasih